Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Masmur Pasal yang ke-19 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-5, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-15. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gemah mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mas Mur Pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14 dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Tak ada yang dapat menyadari kesesatannya. Tuhan, bebaskanlah aku dari kesalahan tersembunyi. Jauhkanlah aku dari dosa yang disengaja. Renungan hari ini berjudul Tamu Tadi Undang ditulis oleh Marvin Williams. Kyle dan Allison baru saja menikmati bulan madu yang indah di suatu tempat yang eksotik. Namun sesampainya di rumah, Kyle menemukan ruam yang tidak lazim dan gatel pada kakinya. Lalu mereka menemui dokter spesialis penyakit menular. Dokter itu mengatakan ada semacam parasit kecil yang menyusup lewat luka di kaki Kyle yang disebabkan oleh sedal jepit barunya. Liburan idaman yang indah itu harus ditutup dengan pertarungan sengit melawan tamu tak diundang. Daud juga tahu jika ia tidak meminta pertolongan Allah untuk melawan dosa, kerinduannya untuk menjalani hidup yang menyenangkan hati Allah akan berubah menjadi pertarungan melawan tamu Tadi Undang berupa dosa dan pemberontakan terhadap dia. Setelah menyatakan tentang kehadiran Allah dalam alam semesta, Masmur 19 ayat 2-7 dan pengajaran-pengajarannya yang memberikan hikmat ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, Daud meminta Allah untuk melindunginya dari pelanggaran yang ia lakukan, baik dengan sengaja atau tidak. Daud sadar ia tidak memiliki kekuatan pada dirinya sendiri untuk mencegah pengaruh dari penyakit dosa yang menular. Karena itu, sungguh bijak ia meminta pertolongan Allah. Sahabat Tadibi bagaimana kita dapat memastikan kerinduan kita untuk hidup yang memuliakan Allah tidak dibajak oleh dosa. Dengan cara menjaga agar kita terus berfokus kepada Allah, sungguh-sungguh mengakui dan bertobat dari dosa-dosa kita, dan mencari pertolongannya untuk menjaga agar parasit rohani yang tak diundang menyusup ke dalam hidup kita. Sahabat Tadibi seberapa penting peranan pengakuan dosa dan pertobatan dalam kehidupan Anda, dan seberapa besar kerinduan Anda untuk sungguh-sungguh menjalani hidup yang memuliakan Allah. Alamakasih aku tidak mengenal diriku sebaik engkau mengenalku. Dan kau tahu betapa sering gagalnya aku melakukan apa yang baik dan benar. Karena itu tolong aku untuk mengandalkan kuasamu, untuk berjuang melawan dosa.